Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puja dan puji milik Allah pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita semua bisa hadir di sekolah yang kita cintai Yaitu SMP dan Risat 1 Jun Dinyuan Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan salam-salam pada Kudbah Ustazah Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Bapak Kulah Sekolah, Bapak 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 Iy Yang pada hari ini saya ucapkan terima kasih Terima kasih untuk memberikan kesempatan untuk saya Dalam proses pembelajaran atau pendidikan Yang mendukung penggerak angkat 11 Yang pada hari ini bertepetan yaitu melakukan aksi nyata desiminasi Budaya positif di SMP Negeri 1 Jun Dinyuan Yang pada hari ini juga Telah diwakili oleh dua Wakil Kulah Sekolah Yaitu yang terhormat Bapak Rohman SPD Dan yang terhormat Bapak Haji Nasuri SPD Dan Bapak Ibu yang dimulai pengonggoh Bapak Ibu Guru yang dimulai pengonggoh Saya ucapkan terima kasih telah bisa meluangkan waktunya pada hari ini Izinkan saya Next part Benar-benar saya Sukirno Canggur penggerak angkat 11 Kabupaten Jermayu Yang Diamanakan di SMP Negeri 1 Jun Dinyuan Untuk melaksanakan Disiminasi aksi nyata tentang Budaya positif yang dapat diterapkan di Lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Jun Dinyuan Next Ya sebelum Kita mulai Saya tanya kabar dulu Bapak Ibu Gimana kabarnya hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga kebertahan selalu untuk Bapak Ibu Yang selalu memilirkan Perkembangan Dan menonton peserta didik Untuk lebih baik Menemukan Dan Menonton Peserta didik Untuk menonton Kemuliaannya Baik Untuk dirinya sendiri Dan keberanfaatannya Untuk di masyarakat Bapak Ibu Sebelum kita Mulai Mangga Kita Senyum dulu Senyum dulu Ada hadapan Mbak Bapak Ibu Ada hadapan Ada pasang air Mbak Bapak Ibu Mbak Bapak Ibu Mbak Bapak Ibu Tengok senyum dulu Senyum Kita Kasih waktu 10 detik ya Mbak Bapak Ibu Oh 30 detik aja Oke Tengok Tengok 1 2 3 4 5 6 7 8 Setelah Bapak Ibu senyum ke temannya Apa yang Ibu rasakan Berbunga-bunga hatinya Apalagi Bapak Ibu Bahagia Muncul kepedia Muncul kepedia Sepanjang hayat Ya ternyata Perlu Sekali Kita Membudayakan Budaya senyum Sebelum kita Masuk ke Kegiatan Kita Belajar Mengajar Di kelas Untuk menciptakan Suasana yang positif Dan Dimulai dengan Aura positif juga Dari Gurunya Lanjut Sebelum kita Mulai Mohon izin Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Tuliskan Ada yang bawa Kertas lembar Ada Maaf Silahkan Bapak Ibu Dari Forum Disiminasi ini Kita buat Kesepakatan bersama Bapak Ibu Dan sebenarnya Kesepakatan bersama ini Tujuannya juga Dapat diterapkan Di kelas Sebelum melaksanakan KBM Terutama Di awal Kegiatan Belajar Mengajar Ini sebagai Komitmen bersama Antara guru Dan Murid Nah disini Kita Sama-sama Sesama Di forum ini juga Itu bareng-bareng Kita melaksanakan Ya bentuk Kesepakatan bersama Terkait dengan Disiminasi Budaya positif Pada hari ini Maka Bapak Ibu Saya contohkan disini Menghargai siapapun Menjadi pendengar yang baik Dan mungkin bisa ditambahkan Maka ditulis saja Ada tambahan Dikasih waktu 5 menit Untuk semuanya Bapak Ibu Sebenarnya Kesepakatan kelas ini Kalau kita terapkan Di Kelas Antara guru dan Rubid Di awal Di awal KBM Ya minimal Kita ketika ada Permasalahan Di siswa Kita menaginya Gampang Atau menyelesaikan Secara restriusnya Gampang Kenapa Karena disepakati bersama Bukan tuntutkan Satu arah Dari guru Kemurid saja Tapi bisa Ya kan Kolaborasi antara Guru dan murid Menyepakati Kesepakatan bersama Dan ke disiminan Di kelas Atau guru Dari posisi Dari Dan lagi Bapak Ibu Menghargai Siapapun Menjadi pendengar yang baik Misalnya Mengerjakan tugas Aktif di kelas Aktif di forum Orang ini berarti Mereka bisa Di Kesepakatan Kesepakatan di sini Di forum ini Ini kelas Yang kita simulasikan Secara Miniator Di sini Sebelumnya Mohon maaf Mr. Roman Mungkin Mr. Roman Sudah berpengalaman Di Budaya positif Sebagai kesesuaan Kita sering-sering ada Mungkin Pak Rohman yang punya pengalaman Pak Haji Nasuri yang punya pengalaman Ataupun Ibu-ibu BK Buat Bu Novi Sama Anies Yang Lebih Paham Seperti dengan Budaya positif Yang bisa diterapkan di sekolah Dan mungkin Juga dari Bapak Ibu Kita kolaborasikan Selama Oke Dilihatan bersih-sih-sih Kolaborasi Kolaborasi Dan menambah Masa Cinta Dia Sampai Dilihatan Kita 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 lapor itu bagian dari kebutuhan manusia boleh saya bacakan Udah ya Bapak ibu ya mohon izin saya bacakan dari dua tambahan di atas pertama menghargai siapapun yang ada di forum ini jadi Bapak ibu punya kesempatan untuk berbicara atau mengusulkan pendapat atau memberikan pertanyaan menjadi pendengar yang baik setiap kali ada dari anggota forum yang ingin mengajukan mendapat dan mengajukan pertanyaan mari kita mendengar bersama-sama yang ketiga tidak boleh makan gimana Bapak ibu sejuga boleh makan boleh makan ya berarti ini tidak sepakat dan sepakatan bersama adalah boleh makan kedua menjaga ketertiban ya tujuh selanjutnya mengerjakan tugas dengan baik Insya Allah tidak ada tugas selanjutnya menjadi pribadi yang menyenangkan Insya Allah ya menjaga kebersihan siap-siap Bapak ibu ya mohon izin nanti kalau udah selesai makanannya dibuang semua selanjutnya yang terakhir sopan dalam menyampaikan pendapat ya terima kasih atas kesabakatan forum disimulasi yang kita selesai bersama di forum ini selanjutnya Pak Rahman ya selanjutnya seorang guru yang baik terkait dengan budaya positif ini harus memiliki kemampuan dalam mengwujud-wujudkan budaya positif di sekolah kita sama-sama belajar Bapak ibu hakikatnya kalau kita sebagai guru berarti itu dinamis kurikulum-kurikulum pun dinamis maka yang ramai kedinamisan itu berarti mengikuti perkembangan zamannya dan kita pun sebagai kaum-kaum yang memahami bahwa kita adalah pendidikan itu sepanjang hayat jadi kita pun terus melakukan pembelajaran budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini seperti pertama disiplin positif kedua motivasi perilaku manusia ketiga keyakinan sekolah atau kelas empat kebukuan dasar manusia kelima posisi kontrol restitusi dan keenam segitiga restitusinya next nah bahas dengan disiplin positif lanjut karena disiplin positif disiplin positif merupakan suatu cara perlukan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasar nilai-nilai kebajikan begitu banyak nilai-nilai kebajikan universal yang tidak terbatas dari agama tertentu saja tapi contohnya misalnya kesadaran kita saat berkendara menggunakan helm menurut bapak ibu karena apa kesadaran kita itu menghindari polisika menghindari tilang atau kesadaran karena keselamatan mana yang mau tunjukkan baik banget keselamatan mau dengar polisi apa sekarang? betul, Bu? kita bebas. saat menurut berni dari polisi ya? hehehe saya selamat saya sih ini Pak, sudah gila ada debu dengarin debu nah, ini kan diibaratkan pakai helm selamatkan diri sendiri selamatkan diri sendiri dan orang lain dan orang lain ketika kita berkendara menggunakan helm yang mau dekat mau jauh diharapkan menggunakan helm sebenarnya seharusnya kita dasari dari kesadaran diri bahwa namanya pakai helm itu kebutuhan kita dari keselamatan itu kesadaran diri itu maka dibangunnya disiplin positif pun diharapkan dari dirinya sendiri kenapa? jadi jangan sampai belum ada pengahaman terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal kita sudah menjustifikasi anak ini salah anak ini tidak terarah tanpa sebelumnya belum kita tuntun terkait dengan disiplin positif yang dapat diterapkan di kelas oleh masing-masing di siswa next disiplin ini dapat membuat murid memahami menyadari berdasarkan motivasi internal dari nilai-nilai kebajikan universal yang mereka pahami namun terkadang nilai-nilai kebajikan universal ini ada perbedaan antara lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga contoh merokok mungkin di sekolah diri larang untuk merokok dengan kesadaran yang adalah tentang kesehatan tapi bisa jadi di rumahnya join dengan bapaknya ini pernah terjadi di murid kita maka perlu adanya kolaborasi dengan orang tua next yang 6 karakter dalam profil kerajaan Pasasila pertama beriman dan bertaku pada Tuhan yang lesa dan berangkat melihat kedua mandiri berkotong-peroyong dan berkeminikan untuk global kreatif dan inovatif kita pak berlala kritis nah disini bapak ibu bapak ibu dari tujuan disiplin positif ini untuk proses penguatan profil kerajaan Pasasila lanjutnya kita bahas sebagai motivasi motivasi perilaku manusia ada 3 motivasi perilaku manusia bapak ibu pertama ketika dia melakukan kegiatan atau melaksanakan kegiatan terkadang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman selanjutnya yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ada masyarakat yang keluar tadi ya mungkin pak Anang bisa menggantikan kita bahas dari 3 motivasi perilaku manusia yang positif terkadang ada beberapa motivasi ada yang menghindari ketidaknyamanan seperti tadi gitu ya biar tidak dibilang gitu ya kalau tidak pakai helm kalau pakai helm lalu untuk mendapatkan imbalan biar diri yang tertib bisa kita tertib penghargaan bisa bujian bisa juga dalam bentuk imbalan selanjutnya selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dari nilai-nilai kebajikan universal tadi sekiranya motivasi selanjutnya yang tadi masih kita upayakan motivasi kita itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan maksudnya mereka ini kurit ataupun kita dan menghargai diri sendiri yang kita misalnya disiplin masuk kelas tujanya dan menghargai diri sendiri sebenarnya dan untuk tadi menghargai dari proses nilai-nilai yang kita percaya lanjut dan selanjutnya ini masih kaitannya dengan tadi kesepakatan korum sama ini kalau kita terapkan di sekolah atau peniklah itu tentang keyakinan sekolah atau kelas keyakinan sekolah atau kelas yaitu guru peperan dalam memwujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid ini terutama kalau saya amati ini dapat diterapkan oleh wali kelas sebelum kegiatan KBM dimulai di awal tahun sekiranya sudah ada keyakinan bersama antara guru dan murid jadi angkar kita ajak peraturan peraturan kelas zaman dulunya sekarang bahasanya keyakinan kelas kalau peraturan bahasanya satu arah satu arah kalau peraturan kelas tapi kalau keyakinan kelas kita bangun bersama terkait dengan keyakinan yang dapat atau kesepakatan nilai-nilai yang dapat diterapkan di kelas ataupun di sekolah dan mungkin ya Pak Rohman sudah memahami ataupun Pak Haji Nasuri sudah memahami terkaitan terkaitan yang diterapkan di sekolah mungkin bisa nanti dalam bentuk kuisoner aku pun tidak tidak kalau boleh mengusulkan untuk menerapkan diterapkan di sekolah dan bahasanya menjadi keyakinan sekolah jadi bahasa-bahasa positifnya universal digalir lalu diperinci lagi dari segi keyakinan yang dapat diterapkan di sekolah kalau di kelas tadi-tadi misalnya mengawali kegiatan belajar dengan salam atau mengerjakan tugas tepat-waktu kalau di kelas seperti itu lanjut keyakinan sekolah atau kelas keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah lanjut contoh kelas bisa tentang bisa diterangin lagi yang saya baca dari situ aja ya ini misalnya bapak ibu terdiri dengan kebutuhan ditanya ke dulu ke siswanya terdiri dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan di kelas saat kita belajar misalnya kebutuhan bersama itu tentang belajar kebutuhan terdiri dengan senang lalu kebutuhan untuk menghormati dan kebutuhan terdiri dengan apa bertanggung jawab nah bertanggung jawab nanti dirincikan kembali di poin ini misalnya diambil belajar siswa bertanggung jawab untuk pembelajaran kelas dan diusahkan kalimat-kelimat bukan kalimat-kelimat negatif misalnya tidak membolos diganti jadi tertib dalam kehadiran di sekolah atau apa ada usulan mungkin tentang merubah kalimat jangan membolos ada usulan mungkin bisa atau yang lain itu bisa tidak boleh membolos serang tadi diganti dengan tata tertib di sekolah dan di kelas jadi bisa di sebuah anak itu tidak berus seperti tertib hadir di sekolah atau pengelang nah itu jadi kalimat-kelimat negatif itu misalnya dilarang merokok diganti jadi merokok dapat merusak kesehatan nah diharapkan dari situ kenapa oh diminta jangan ada kalimat-kalimat negatif kata-kata tidak ternyata menurut penelitian psikologi ternyata kata-kata negatif tadi dapat merubah siswa untuk penasaran jangan membelos jangan merobok mungkin itu merasa penasaran yang ada di siswa jadi kalau jangan membaca jangan membaca kurang jadi ternyata diminta dalam budaya positif ini terutama dengan kreatif bahasa-bahasa yang digunakan kalimat-kalimat positif lanjut ya sebelum kita pemahasan selanjutnya kita icebreaking bapak ibu ada kanyata di Al-Quran gitu ya kalau yang bisa merubah kaum suatu kami adalah kaum itu sendiri maka kesadaran diri siswa pun kejadian diri siswa pun akan melaksanakan keyakiran kelas itu karena dorongan dari dirinya bukan karena tuntutan-tuntutan dari kita ternyata dan kita yang perahaya akan meluntun ini yang baik dan lalu ada arahan-arahan dari kita sambil membentuk siswa sesuai dengan karakter profit pelajar dari mandiri dan kesadaran dengan Tuhan kesadaran dengan Allah terhadap kesama dan seterusnya jadi kita melakukan icebreaking pun mohon izin bapak ibu berpasang-pasangan lagi silahkan bapak ibu bapak ibu yang ada pasangannya aja bapak ibu silahkan satu orang belum satu orang berusaha untuk merayu merayu yang kita pegang ini ada barang yang sangat berharga di kita di genggaman tangan kita ada barang yang sangat berharga diharapkan barang yang berharga tadi ada yang ingin diambil orang lain itu teman kita yang tadi yang pasangan kita tadi gimana ibu mempertahankan dan gimana ibu untuk merayu mendapatkannya saya mempertahankan ibu nanti merayu saya supaya barang sampai jatuh atau bisa memberikan sampai 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 di komunikasi ya bisa sampai di kokohnya gimana ceritanya sampai dulu sekarang barangnya apa barangnya sesuatu yang 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 penting ada proses beras 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 saya ambil dari kantong ibu ibu jompet dipegang sama saya ibu sampai ceritanya gimana sampai jatuh barang ini ketika sudah menentukan siapa yang membujuk siapa yang membujuk siapa yang yang maman dulu di hal jangan siapa yang membujuk 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 siapa yang benar yang ditentukan ada yang membujuk ada yang mempertahankan bayangkan itu barang berharga banget udah mulai udah mulai berhasil 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 mencoba jika ternyata ada satu tuntutan dan suatu kebutuhan bersama maka Bapak Ibu bisa menyeimbangkan secara profesional untuk tadi pertama ingin menangkap yang keduanya ingin melepaskan diri coba ya Bapak Ibu langsung nempel satu menangkap satu menangkap ya siap kalau kata saya ngomong tiga berarti siap-siap satu-satu dua tiga kita mulai lagi ini ada belom berat tempel 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 eh aja di kurang-kurang sepak pancik ada kurang eh eh tempel ke ketiga betul apa betul satu betul satu gua Kalau ngomong tiga berarti Satu Tiga Itu untuk Exbreaking kita Berhasil membahas lagi Dengan selanjutnya Kalau siap Kalau saya bilang tepuk satu Tepuk dua bilang oke Tepuk tiga bilang Semangat Tepuk empat bilang Konsentrasi Tepuk lima Bilang siap Belajar Tepuk satu Tepuk dua Tepuk tiga Semangat Tepuk empat Konsentrasi Tepuk lima Siap belajar Terima kasih Tepuk tiga Para lagi Next Siap Belajar Lima Terkait dengan kebutuhan Dasar manusia Next Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan atau pelanggaran Dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disipakati atau menanggar peraturan Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka Apa saja kebutuhan dasar mereka? Kebutuhan dasar manusia diantaranya bertahan hidup Kedua, kasih sayang dan rasa diterima Ketiga, penguasaan Rasa ingin berkuasa Lalu, kebebasan Mungkin karena sering terkekang menerusnya Lalu, kesenangan Mungkin masa kecilnya kurang bahagia Akhirnya mencari kesenangannya di saat dewasa Atau mereka belum merasakan kesenangan di lingkungan di luar sekolah Maka mencari kesenangannya di sekolah Terkadang, bentuknya dalam mengganggu temannya Atau melakukan kesenangannya dengan cara melakukan pelanggaran Next Tadi kasus Ibu Juleha, guru wali kelas 9A Juleha, ada? Ada, Pak Makan siang Ibu Juleha, guru wali kelas 9A Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Dengan nama Tomi Beberapa anak telah mengundukkan Tomi Yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa Maksudnya ke temannya Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Juleha Apa yang Anda lakukan menurut Anda Jika kira-kira apa alasan doi melakukan hal itu Maka, ada yang berpendapat? Tomi, maksudnya Tomi Kira-kira apa alasan Tomi Meminta maksa bekal temannya Kita bebas pikirannya Konsepnya Mana? Ya, pikirkan kita Setelah Ibu jadi Ibu Juleha nih Setelah Ibu ajak ngobrol Tomi tadi Kira-kira hasil pembalasan Ibu dan Bapak dengan Tomi tadi apa? Menurut Di pendapat Ibu Ibu Anies mungkin Kenapa gitu? Nah, ini lima kebutuhan tadi tuh Kalau kita kaitkan Laper Jail Jail Berarti rasa kesenangan Ingin pemenuhi kebutuhan kesenangannya dengan cara Menjaili temannya Menurut Pak Zen Menurut yang lain Bertahan hidup Bertahan hidup Karena tidak dikasih makan Bertahan hidup karena tidak dikasih salapan atau bekal dari ibunya Apalagi Bapak Ibu Cari perhatian Berarti butuh kasih sayang dan diterima Berdasarkan Apa namanya Obrolan Ibu Juleha dengan Tomi ternyata Tomi itu Ingin Menguasai Menguasai Lebih dari yang lain Karena bekalnya itu tidak sama dengan yang lain Jadi maksa minta Berarti butuh Kayak namanya Kebutuhan penguasaan Jadi temannya Bawanya Jeruk 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 Dianya bawanya pisang Ya Pengen jeruknya Lebih banyak Lebih dari temannya Itu arasannya Bisa Jadi semuanya ternyata Ketika ada Suatu Kesalahan yang dilakukan oleh siswa Banyak kemungkinan yang terjadi Bapak Ibu Ada yang karena Tidak dikasih bekal Orang-orang tuanya Karena tidak ada rasa kesenangan yang diterima Ada juga penguasaan dari Yang dimiliki Kurang Puas Akhirnya dia Mengambil paksa dari Temannya Next Alasan pertama Karena ia lapar Orang tuanya tidak membawakan petal Makan siang Maka kebutuhan dasar Sedang berusaha dipenuhi Oleh Tomi yang adalah Bertahan Survival Lanjut Alasan kedua Karena dia merasakan senang Temannya Jadi memperhatikan dia Karena gini Bikin tribut kelas Pengennya masak Diperhatikan Biar bisa diperhatikan sama Teman Dan Juga Bisa Ketika temannya Melaporkan Tindakan itu Pada gurunya Gurunya Memberitahu orang tuanya Sehingga orang tuanya Jadi memperhatikan Terkadang Terkadang ya Seti kasus Kali gampang Ternyata di situ Situ kita Banyak orang tuanya Pergeri ke luar negeri Yang pasti Sangat seringnya Dalam Kurang perhatian Orang tuanya Sampai sini Akhirnya Udah Gimana cara Gimana caranya Dapat perhatian guru Mau dimarahikan Tindakan guru tersebut Atau ada yang memberikan kasih sayang Perhatian Atau memberikan solusi Dengan berkomunikasi dengan orang tuanya Yang itulah butuh Namanya kasih sayang dan rasa diterima Ini sering terjadi di sekolah kita Bapak Ibu Oleh karena itu Mungkin ketika ada masalah Pengasalahan di anak kita Sebagai wali kelas Ataupun Selain berlaku Ketika menemui Di kegiatan KBM Mulailah kita Mengajak Kenapa 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 kamu Melakukan pelanggaran Tersebut Dan itu pun Dapat kita Laksanakan di Keluarga kita Anak kita Jadi jangan sampai Kita lebih perhatikan Riswa Ternyata Pihak keluarga Ataupun anak kita Kurang Lanjut Al-alasan Tommy Karena temannya Jadi takut Dengan dia Dan menuruti Keinginannya Yang seperti disampaikan oleh Pak Rohman Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha Memenuhi kebutuhan Dasarnya akan Kekuasaan Ini dimiliki Kekuasa lebih Kuas Dengan Bekal yang lebih banyak Ataupun lebih Dari temannya Lanjut Alasan keempat Karena dia merasa bosan Dengan bekal Makanan yang dibawakan Ibunya Dari rumah Karena ibunya Selalu mengawakan bekal yang sama Ini berganti-ganti Membawakan bekal yang sama Oleh karena itu Dia ingin mencoba Makanan teman-temannya Yang beranek teragam Maka Tommy Sedang berusaha Menuhi kebutuhan Akan terbebasan Suatu ketika Ada anak Yang Telat Sampai Lupa bahwa Sepatunya Berwarna Coklat Tidak wariot Banyak kemungkinan Sepertinya Yang dirasakan Oleh sifat tadi Tidak ada Kehatian orang tua Mungkin gara-gara Buru-buru Akhirnya ternyata Sepatu pun Tidak sadar Kalau sepatunya Warna Yang lain Makanan Nanti kita akan bahasnya Di segi Tiga Restitusi Ini Banyak Sadi kasus Di sekolah kita Lalu Pertanyaannya Ketika Berlaku Perhatian Lalu Semuanya Ternyata Lengkap Dirasakan oleh Kekurangan Kebutuhannya Melanggar berkali-kali Lalu Melanggar berkali Apakah Perlu Adanya Konsekensi Menurut Bapak Ibu Perlu Adanya Konsekensi Untuk apa Para Rahmat Mungkin Kalau ada Pertanyaan Gini Siswa Gondrong Ada Kaitannya Gak Sama Kecerdasan Kalau Dibalikin Ada Sepatu Warrior Dengan Kecerdasan Siswa Ada Kaitannya Gak Kita Bahas Jadi Apakah Perlu Tetap Ada Kesepakatan Kelas Tujuannya Untuk Adanya Keseragaman Apa Bapak Ibu Tentat Tiban Lalu Tidak Adanya Kesenjangan Maka Sebenarnya Kesepakatan Kelas Ataupun Komen Bersama Bukan Untuk Membentuk Ketak Dasar Ternyata Untuk Membiasakan Keseragaman 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 Untuk Nanti Membukalin Mereka Ketika Berteng Masyarakat Ada Tizi Ada Dan Etika Publik Ternyata Bisa Berbenturan Dan Bisa Dilatih Dengan Masyarakat Dengan Tata Ketip Yang Ada Sekolah Nah Untuk Ketak Ketak Pemukalan Pembiasaan Sebenarnya Dalam Bentuk Pembiasaan Bukan untuk Sekedar Kecerdasan Saja Maka Perlunya Menggali Kesadaran Secara Posisi Kontrol Restitusi Mungkin Mister Tahu Apa Restitusi Kita Seri Karena Saya Bahasa Bahasa Kaya Gini Kurang Familiar Restitusi Kira Bapak Ibu Boleh Searching Di Internet Google Google Restitusi Biar Lebih Aktif Restitusi Aja Ganti Perugian Yang Diberikan Kepada Korban Restitusi Adalah Ganti Perugian Yang Diberikan Kepada Korban Kalau Di Tanah Hukum Kalau Dalam Bentuk Psikologi Menumbuhkan Tampak Sekarang Menuk Baik Bandung Port Diberikan Wow posisi kontrol dari institusi pertama guru sebagai penghukum guru sebagai pembuat perasaan bersalah guru sebagai teman dan guru sebagai pengantau dan kelima guru sebagai manajer nah kita bahas kadang dalam posisi kita dikecilkan guru guru sebagai penghukum yaitu menghardik menunjuk-nunjuk dan berkata kalau kamu tidak melakukan awas ya resahkan ini lalu hasilnya memberontak menyalakan orang lain dan berbohong karena untuk menghindari hukuman lalu murid melatakan guru di luar dunia berkualitas lalu murid berkata ah biarkan saja nanti juga marah-marah lagi ternyata itu kurang kita rasakan sebagai dikeluarga gitu ya kalau sama anak kita marah lagi-marah lagi ternyata ujung-ujungnya terjadi kalau dimanding ya kalau kita posisi lebih penghukum lalu lalu pembuat rasa bersalah berteramah mengatakan seharusnya ibu kecewa seharusnya kamu kayak gini lalu ibu kecewa dengan kamu kamu seharusnya baru berkata kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ini berulang-ulang ya menyebanyakan penyakar berbohong dampaknya dari siswa ya siramanding siramanding lalu akhirkan dengan berkualitas dunia berkualitas murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas lalu murid berkata maafkan saya merasa rendah diri kasih lalu kalau posisi kontrolnya adalah sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya ayolah dengan guru berkata ayolah lakukan demi ibu masa pandu tidak manusia ingat tidak ibu pernah bantu kamu itu kalau kita sebagai teman lalu hasil ternyata kalau teman tanya-tanya murid ketergantungan terhadap proses tadi lalu murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting dunia berkualitas lalu murid berkata saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu jadi menganggap bisa untuk temannya bisa untuk curhat curhat lalu lemah tidak mandiri tergantung kalau posisinya ada teman ngadilin curhat ngibu bela karena masalah hubungi ibu nopi maning hubungi burah maning lalu kalau kumantau menghitung dan mengukur dari kesalahan lalu apa peraturannya lihat peraturannya kamu lihat belum menyelesaikan diri bila diawasi dampaknya lalu murid meletakkan guru peraturan dan hukum dunia berkualitas berapa banyak bintang yang saya harus peroleh murid berkata jadi ketika timantau apa sih hasilnya dari saya kalau di berapa sekolah kalau dapat melakukan kaktifan-kaktifan bintang berapa bintang rewardnya lalu berapa halaman yang harus saya tulis kalau dari pengantau kalau tadi dilakukan pelanggaran dia tidak mencatat dia bagaimana saya tidak mengulangi kesalahan ya sudah saya melakukan konsekuensi lalu menitik beratang pada sanksi atau hadiah untuk dirinya ya tadi kan motivasi manusia ada yang karena menghindar dari hukuman karena untuk mendapatkan hadiah atau reward dan terakhir adalah untuk motivasinya untuk kesadaran atau menghargai dirinya sendiri dan posisi yang terakhir guru adalah untuk menjadi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan lalu apa yang kita yakin bersama dari kesepakatan kelas dari peraturan-peraturan yang disepakati gitu ya lalu menguatkan pribadi mulai meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas lalu bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan dan mengakulasi diri bagaimana cara memperbaiki dari permasalahan secara diri dari bentuk kemandirian lanjut Pak Rahmat posisi kontrol resolusi diantara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagian saja Bapak Ibu mari kita resolusi menurut Bapak Ibu yang sering kita laksanakan apa Bapak Ibu yang sebagai posisi kontrol apakah sebagai penghukum membuat masalah sebagai teman atau semua-semuanya pernah kita laksanakan semuanya pernah kita rasakan ya Bapak Ibu tapi yang dominan menghukum dan pembuat masalah yang sering kita lakukan itu ternyata kalau kita evolusi dari konsep ini kita baiknya sebagai manager lanjut sebagai manager selain itu positif manager mengatuk pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manager bagi dirinya sendiri jadi kesadaran setelah mandiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid lanjut segitiga restitusi dalam segitiga restitusi ada tiga tahapan yaitu menstabilkan identitas validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan lanjut disontoh menstabilkan identitas menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses disini sebagai manager dalam segitiga restitusi ini ketika kita sudah melaksanakan sebagai posisi manager jadi menstabilkan dulu kenapa siswa tadi telah masuk kelas misalnya lalu apakah langsung ibu berikan kesukensi atau bapak ibu bahasa di menstabilkan dulu berbuat salah itu hal yang manusia saya contoh dengan proses ini saya mencontohkan ketika anak telat saya panggil secara khusus jangan di eksekusi di lantuan tindakannya di dalam kelas langsung tapi panggil sejak ngobrol kenapa kamu telat karena saya banyak dengar anvelnya terus ya mungkin dalam persat dengarin dengan salah ya bapak juga pernah telat mungkin kamu juga telat tapi apa sih dampaknya bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah kalau kamu mengalakan dirimu sendiri terus menerus apakah kamu bersekut baik lanjut balik dari tindakan yang salah balik dari tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya berupaya memenuhi suatu kebutuhan terentu sehingga guru atau orang 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 akan tergeser dari pemikiran seorang menjadi proaktif serta akan lebih mengenali mengakui kebutuhan murid atau anak lanjut validasi tindakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya boleh menjadi alasannya apa lalu apa yang penting bagi kamu kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu tapi tambahkan sikap yang lain yang baru maupun kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu membutuhkan tanpa harus menukur kalau tindak menayakan keyakinan tahapan ketiga menayakan keyakinan dari keyakinan kelas yang sudah sepakati ibu bapak ibu coba untuk menggali kembali sebenarnya boleh gak sih kita telat ke siswa lalu bagaimana menurut kamu apa dampaknya kalian kalau telat ketinggalan pelajaran tidak paham terhadap peraturan tidak paham terkait dengan materi di sekolah di sekolah apa yang telah kita sepakati kelas yang ideal itu seperti apa kamu ingin dari kanan seperti apa lanjut kita simpulkan kembali seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam budaya positif di sekolah budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan penerapan pasif positif dan dari hari ini semoga yang menjadi taskiro yang ingat untuk kita bersama dalam menerapkan taskiro untuk mengingat kita bersama bahwa pentingnya berlaksanakan bisa positif di sekolah dari saya mohon maaf kalau ada ada salah salah kata atau penyajian yang kurang menyenangkan kurang berkenan saya ucapkan terima kasih atas kejadian Bapak Ibu menempas waktunya kenyataan kurang terima kasih banyak saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih selamat menikmati